Pak, kadang-kadang udah disumpah dari pagi Iya Saya orang Islam lagi puasa, Pak Jangan banyak pertanyaan yang bulat-bulat nanti yang lain Saya sejelas aja itu Loh, Pak, disini untuk ditanya Karena saya nggak ngerti yang lain-lain Selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi Seperti itu Sudah, cukup Kalau begitu Iya, kegiatannya itu Mohon maaf ya, saya praktekkan ya Sebentar ya, saya berdiri ya Berbaris Di lapangan ini Di depan rumah, di ketua RT Pacamatnya di depan Yang disininya kepala desa Yang disininya toko masyarakat yang nggak satunya Itu yang mimpin ianya itu Orang sekretariat BPS Kami Relawan Iing Siap untuk memenangkan Perbau Gibran satu putaran Siap, kata-kata semuanya begitu Camat Apanya disini Regang Ada aparat yang dipimpin Camat Yelielan memakai baju Prabowo Gibran Di malam hari Waktunya jam 9 Tempatnya di ketua RW Yang memimpin yang mengatakan Satu, dua, tiganya Pacamat Yang baris Kepala desa dan perangkat desa Ketua Sekretariat PPS Camat mana Pak? Camat Kecamatan Munjul Kebupaten Pandeglang Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH Kepala desa Kepala desa Kepala desanya Haji Eka Surya Setiawan Anggota Sekretariat Sekretariat PPS-nya Puji Setia Budi Operatornya Operator desa Api Pudin Bendahara desa Ahmad Ketua RT-03 Suterman Sebagai itu Tempatnya itu Pak Di lokasinya Terus Yang lainnya NJ Itu ketua RW-02 Orang tersebut Dipimpin oleh Camat Rudianto SH Itu yang dikatakan Satu, dua, tiga Dan yang memimpin Di barisan itu Itu Sekretariat PPS Orang Sekretariat PPS Puji Setia Budi Sama ada berapa itu? Semuanya ada Tujuh orang Berikut camat Tapi yang di belakang Masyarakat banyak Gitu Pak Berapa orang? Semua yang sudah Ada bukti aja Yang sudah dipanggil Ke bawah selu Itu kan saya tindak lanjuti Itu sudah 18 orang Yang dipanggil Saudara gak ikut? Saya juga dipanggil Ikut Hari pertama saya Hari kedua Pak Kepala desa Dan lain-lainnya Itu Hari kedua Semuanya yang sudah dipanggil Di bawah selu itu 18 orang Tapi sampai dengan hari ini Saya tidak mendengar Dan tidak tahu Tindakannya itu Seperti apa Waktu kegiatan itu Saudara ikut tidak? Waktu kegiatan Di kampung Saya melihat Karena itu Di kampung saya Dekat saya Tidak ikut ya Tapi ya Tapi tidak ikut saya Karena Orang-orang itu Semua sudah tahu Bahwa saya Orang kadar pada perjuangan Begitu Pak Dan Waktu itu Waktu kejadiannya itu kan Malam hari Hari Selasa Malam Rabu Tanggal 6 Malam tanggal 7 Pas tanggal 7 Saya langsung laporkan ke Panwas Panwas Ini Sebentar Ini Kegiatannya seperti apa Kegiatannya itu Mohon maaf ya Saya praktekkan ya Sebentar ya Saya berdiri ya Kan orang itu Berbaris semua Berbaris Di lapangan ini Di depan rumah Di ketua RT Pacamatnya di depan Yang disininya Kepala desa Yang disininya Toko masyarakat Yang ke satunya Itu yang mimpin Yenya itu Orang Sekretariat PPS Kami Relawan Iing Siap untuk memenangkan Perbau Gibran Satu putaran Siap Kata semua kan begitu Camat Hapanya disini Dipegang Gitu Dan setelah itu Setelah itu gitu Pak Besoknya kan saya lapor ke Panwas Saya lapor ke Panwas Tanggal 7 Jam 9 pagi Melaporkan Laporkan Ditangani Buktinya 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 Saya sudah berikan ke Tim hukum saya Bukan Pak Mewet gak Dokumentasikan Iya HP Iya Waktu saya Lapor Saya foto itunya Dokuminkan Gitu Setiap itu saya ada Termasuk itu Videonya ada Sudah saya serahkan ke Tim hukum saya Gitu Wah Tim hukumnya Sudah Jadi bagian dari Alat bukti Pak Udah Pak Mulia Jadi saya gak ngarang-ngarang Pak Kadang-kadang sudah disumpah dari pagi Iya Saya orang Islam lagi puasa Pak Jangan banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain Saya sejelasannya itu Loh Bapak disini untuk ditanya Karena saya gak ngerti yang lain-lain Selain daripada Yang ada yang saya alami Yang saya lihat Saya gak bisa ngarang Gak bisa ngurangi Gak bisa menamahi Seperti itu Sudah cukup Kalau begitu Iya Pak Iya sudah Gimana Pak Gak ditanya lagi Nanti ditanya yang lain Sekarang Pak Murti Apa yang dijelaskan Pak Baik Yang Mulia Saya ingin menyampaikan Terjadi ketidaknetra Sampai jumpa Sampai jumpa